Warga Lampung ramai-ramai membeli genset karena khawatir mati lampu akan berlanjut. Ini terpantau di salah satu toko genset di Jalan Pangeran Antasari, Kenamaian Maner Lampung pada Rabu Siang. Pihak toko bahkan sampai terlihat kewalahan melayani para pembeli. Menurut warga, mereka terpaksa membeli genset karena listrik PLN belum kunjung menyala. Padahal mati lampu telah terjadi selama dua hari. Akibat listrik padam yang sangat vital adalah warga kehabisan air untuk kebutuhan memasak, mandi dan mencuci. Sebab mesin pompa air mereka tidak bisa menyala. Tidak bisa ada pendingin, makanan itu bisa bisa pada konsultasi. Di toko ini puluhan genset terjual pada hari kedua listrik PLN padam. Genset yang paling banyak dibeli warga untuk jenis ukuran di bawah 1.500 watt. Ini karena harganya terjangkau, namun cukup untuk menyalakan perabotan elektronik ke rumah tangga secara bersamaan. Stok sudah habis, gensetnya yang di bulan tinggal 3.000, yang 3.000, yang 3.000. Yang banyak dicawi sama warga itu ukuran berapa Pak? Macam-macam, ada yang 1.100, ada yang 3.000, ada yang 5.000, macam-macam. Kita nggak, tapi semuanya diambil sudah habis semua Pak? Sudah habis, tetap. Harga genset ukuran di bawah 1.500 watt di kisaran 1 hingga 3 juta rupiah per unit, tergantung mereknya. Listrik padam di Lampung kali ini tercatat paling parah, karena terjadi hingga selama dua hari berturut-turut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.